Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra komintotik dimanapun anda berada Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai anda Dalam program kabar Gorontawa Sepekan Program ini kami hadirkan khusus untuk anda Sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo Selama sepekan Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya Mulai menyelisik rencana kerja anggaran Organisasi perangkat daerah Seperti yang ia lakukan saat menggelar rapat koordinasi Di Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo Pada selasa 5 September 2023 Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya Mulai menyelisik rencana kerja anggaran Atau RKA Organisasi Perangkat Daerah Seperti yang ia lakukan saat menggelar rapat koordinasi Di Dinas Perhubungan serta Dinas Komunfo Dan Statistik pada selasa 5 September 2023 Penjagup Ismail menilai belanja wajib Seperti gaji atau pegawai honorer Belanja listrik dan air Merupakan belanja yang harus dianggarkan 12 bulan Pola penganggaran yang hanya 8 dan 10 bulan Merupakan hal yang keliru Staf ahli menake Republik Indonesia itu meminta semua OPD Untuk membuat skala prioritas Dalam penyusunan anggaran Belanja yang tidak berhubungan dengan pelayanan Dan belum mendesak dialihkan untuk yang lebih prioritas Pada kesempatan ini penjagup Ismail juga mengatakan akan mengecek Angkutan sewa yang dioperasionalkan untuk layanan bus sekolah, wisata, BRT, dan layanan perintis Mendengar isu yang beredar di masyarakat bahwasannya angkutan sewa tersebut kurang layak Menurut penjagup Ismail sendiri Angkutan sewa tidak dijadikan aset Karena pemeliharaannya yang sulit Untuk itu ia minta kelayakan angkutan sewa harus bagus Selanjutnya penjagup Ismail meminta olahan data statistik oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan statistik Provinsi Gorontalo diperbarui setiap bulannya Termasuk di dalamnya Realisasi penyerapan anggaran setiap bulan Dan dirilis Serta disebar ke seluruh mitra pemerintah Penjagup Ismail menilai membangun metadata statistik sektoral Atau satu dokumen Dilaporkan setiap tahun sekali Ia meminta agar data ini selalu diperbarui Dan dilampirkan dalam bentuk grafik atau sejenisnya Termasuk di dalamnya data makro maupun mikro Ketua Dekra Nasda Provinsi Gorontalo Fima Agustina meminta seluruh perajin Karao Agar dapat memanfaatkan kooperasi yang dikelola oleh Dekra Nasda Kooperasi ini bisa digunakan oleh perajin Untuk meminjam dana ataupun bahan yang diperlukan dalam produksi Karao Ketua Dekra Nasda Provinsi Gorontalo Fima Agustina meminta seluruh perajin Karao di Provinsi Gorontalo Untuk dapat memanfaatkan kooperasi yang dikelola oleh jajaran Dekra Nasda Kooperasi tersebut bisa digunakan oleh para perajin Untuk meminjam dana ataupun bahan yang diperlukan Untuk melakukan produksi Karao Hal ini menjadi penyampaian Fima Saat melakukan kunjungan kerja ke UKM Sumber Usaha Karao Di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo Pada Rabu 6 September 2023 Kooperasi Dekra Nasda ini nantinya lanjut Fima Akan hadir di seluruh kabupaten kota Seprovinsi Gorontalo Hal tersebut agar dapat mempermudah pelayanan Kepada para perajin Laporannya pun bisa melalui email atau telpon Tidak perlu ke kantor pusat Yang ada di kota Gorontalo Selanjutnya kooperasi ini akan mengambil sistem kooperasi syariah Dimana di dalamnya tidak bicara soal bunga Tapi soal SHU atau sisa hasil usaha Pada UKM Sumber Usaha Karao sendiri Yang dikelola oleh Karsum Dunda Saat ini memiliki sekitar 50 orang tenaga kerja Yang terdiri dari 5 orang pengiris Dengan masing-masing pengiris memiliki 10 orang bagian penyulang Karao Aduh, saya bangga, saya senang sekali Perempuan-perempuan Indonesia Khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo Yang tergabung dalam kerajinan Karao Baik itu bahan, baju maupun kue Karao Itu menunjukkan optimisme mereka Semangat mereka yang luar biasa Saya betul-betul tulus Kori Nawai dan Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pumalingo Berkempat di Rujab Bupati Gorontalo Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Program tersebut mengukuhkan 228 orang ASN Terdiri dari PNS, P3K, dan Honorer Yang akan menjadi orang tua asuh anak Tengkes Mendengar hal tersebut, penjabat Gubernur Ismail Pakaya Meminta jajaran OPD di lingkup Pemprov Gorontalo Untuk turut berpartisipasi Demikian ungkap penjagup Ismail Saat roadshow dan rapat konsolidasi Di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Pada selasa 5 September 2023 Hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Pada pelaksanaan bulan bakti posyandu Menunjukkan gambaran yang cukup signifikan Dimana hasil inputan EPPGBM Pertanggal 3 September 2023 Tercatat telah berhasil melakukan penimbangan Serta pengukuran bayi dan balita Sebanyak 81,949 Atau 91,9% Dari target sebanyak 89.176 sasaran Dari hasil pengukuran tersebut Ditemukan 5.073 anak Balita tengkes Atau 6,2% underweight Atau berat badan kurang 7,8% Dan wasting Atau kurang gizi Sebesar 3,8% Ada pun intervensi Atau bentuk kegiatan Yang akan dilakukan oleh Orang tua asuh ini Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Anang Otolua Yang paling penting Adalah memberikan perhatian Kepada anak tengkes Dengan mengunjungi Dan memperhatikan pencatatan Atau perkembangan Serta pertumbuhan Yang ada di kartu Menuju Sehat Selanjutnya Dapat mengecek Bantuan-bantuan Apa saja Yang sudah diterima Oleh anak tersebut Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya Mengevaluasi Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Pada Rapat Koordinasi Yang dilaksanakan Hari Rabu 6 September 2023 Salah satu penekanannya Yakni Arahan Presiden Joko Widodo Menyangkut prioritas Perempuan dan anak Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya Mengevaluasi Pelaksanaan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Rapat Konsolidasi Rabu 6 September 2023 Salah satunya Menyangkut Arahan Presiden Joko Widodo Terkait isu Prioritas Perempuan Dan anak Isu prioritas Perempuan Dan anak Meliputi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan Yang Berperspektif Gender Peningkatan Peran Ibu Dan Pendidikan Serta Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan anak Isu lainnya Yaitu Penurunan Pekerja Anak Dan Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Data Dinas P2PA Kekerasan Terhadap Perempuan Di Gorontalo Jenis 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 Kekerasan 38 Perangkat Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Dianjurkan Untuk Membeli UMKM Di Galeri Dekra Rasda Mitra Komin Fotik Demikian Informasi Terakhir Sekaligus Menutup Jumpa Kita Pada Edisi Kali Ini Semoga Informasi Yang Telah Kami Sajikan Dapat Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Channel Dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Saya Mila Atiki Dan Tim Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Kekurangan Tenaga Pengiris Kain Sulaman Karawo Di Desa Bendungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bonebolango Mendapat Perhatian Serius Dari Ketua Nasional Daerah Atau Dekranasda Provinsi Gorontalo Vima Agustina Dekranasda Provinsi Gorontalo Berencana Akan Memberikan Pelatihan Khusus Bagi Tenaga Pengiris Hal Ini Diungkapkannya Pada Saat Pertemuan Dengan Perajin Di Sentra Karawo Desa Bendungan Pada Selasa 5 September 2023 Mengiris Kain Merupakan Langkah Awal Menjulam Karawo Proses Ini Dilakukan Dengan Membuat Lubang Untuk Tempat Menyulam Benang Pada Kain Sesuai Dengan Motif Karawo Yang Sudah Ditentukan Fima Berharap Rencana Pelaksanaan Pelatihan Tersebut Segera Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Dan Dekranasda Kabupaten Bunipulango Dengan Mengajukan Permohonan Ke Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Serta Dekranasda Provinsi Gorontalo Selanjutnya Fima Agustina Mengadakan Pertemuan Dengan Perajin Kue Karawo Di Desa Tanggilingo Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango Dalam Hal Ini Fima Mengatakan Akan Mengambil Langkah Konkret Bersama Dekranasda Dalam Memajukan Sektor UMKM Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Dianjurkan Untuk Berbelanja Produk UMKM Di Galeri Dekranasda Fima Menjelaskan Upaya Tersebut Diambil Untuk Membantu Para Pelaku UMKM Yang Masih Terkendala Dalam Memasarkan Produknya Secara Langsung Lebih Sejahtera Tapi Mana Buktinya Kan Gitu Mana Buktinya Nah Salah Satu Maksud Tujuan Kami Meneluarkan Dekranasda Karena Di sana Pintunya Para UKM Di sana Tempat Nyawadanya Para UKM Ketika Dia Habis Bikin Dia Berkasih Kemana Untuk Menjual Secara Langsung Seperti Tempat Tertentu Yang Sudah Bisa Menjual Berdasarkan Data Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bonebolango Terdapat 10 Perajin Kue Karawo Di Desa Tanggilingo Pada Idul Fitri Tahun ini Tercatat Produksi Kue Karawo Desa Tanggilingo Mencapai 40.000 Stopless Dengan Harga Rata-rata Rata 325.000 Per Stopless 325.000